Kami adalah orang-orang yang tertanggi dan terpilih Kami adalah orang-orang yang telah ditepus oleh darahmu Bahkan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Sebab itu Tuhan kami bangga dimiliki dan memiliki Engkau Tuhan Sungguh siapa kami di depan Engkau Yang kami sesungguhnya Tuhan adalah orang yang berdosa Yang seharusnya oleh karena umat dosa adalah maut Tapi Engkau Tuhan telah menepus setiap kami Bahkan kami percaya hari ini kemenangan itu terjadi Kalau Yesus telah menang atas maut Kami juga menang Oleh karena Engkau Tuhan yang memberikan segala-galanya Kekuatan, otoritas, dan kuasa itu yang bekerja dalam hidup kami Kami berterima kasih Tuhan Sesungguhnya dengan apa kami harus membalas segala kebaikan Selain daripada kami Tuhan Membawa korban persembahan hidup kami Biar semuanya menjadi satu dupa yang harus dihadapan Engkau Bahkan Tuhan pujian penyembahan kami Yang tadi telah kami naikkan di hadapan Tuhan Kami percaya itu pasti semuanya menyenangkan hati Tuhan Menjadi sebuah keharuman Tuhan Dan Tuhan diri dengan tengah kami Anak-anak aku memuji Tuhan Dari lubuk hati kami yang terjadi Alam segala ketulusan, kekudusan Kami mengangkat tangan bagi Engkau Kami bertumpuk tangan bagi kemuliaan nama Yesus Kami bersuka cinta oleh orang-orang kita hidup Terima kasih Kau baik bagi kami Dan sekarang waktunya kau mengajar Turunkan bahwa hayuan yang baru bagi kami Buat supaya kami mengerti keindahan Tuhan Biaran terus Tuhan kau bawa kami masuk dalam dimensi yang lebih lagi Apalagi di tahun 2018 ini sebagai tahun permulaan yang baru Tapi percaya tahun ini merupakan terobosan yang baru bagi kami Sekali lagi hambamu ada tempat ini semua karena engkau Tuhan Biar engkau memakai bibirnya hambamu menjadi alatmu Sampaikan isi hatimu dan kehendakmu Tuhan kepada umatmu Dan kami semuanya akan diurapi Dengan hikmatmu wahyu dan pengertian-pengertian yang baru Sehingga bukan saja kami menjadi pendengar yang baik Tapi kami mau juga menjadi pelaku firman yang serius Berfirman dengan Tuhan kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Sama-sama katakan Sampai tangan satu Semoga lagi membuat Tuhan Yesus Ya Tuhan yang lain menjimikan Ya Tuhan Yesus dia bagi kita Itu selama-lamanya Amin Silahkan dadu Bapak Ibu Shalom Hari ini saya bersyukur di hari yang sangat bersejarah bagi umat Kristen Hari ini merupakan hari pascah Yesus yang bangkit dari antara orang mati Saya bersyukur Tepat pada hari ini 1 April saya ada di tempat ini bisa melayani Bapak Ibu Suatu kasih karunia dan kekurangan Terima kasih buat Pak Kembal Hari ini Bapak Ibu Saya ingin berbagi tentang pengertian-pengertian yang tidak sehubungan dengan hari pascah Tapi sebelum saya sampaikan Saya mewakili Panitia Importante One Asia Yang nanti akan diselengganti SIC tangan 17-20 Juli Mohon Bapak Ibu bisa meluangkan maktunya Untuk mempersiapkan diri Masih cukup lama sih Tapi paling tidak mendaftar gitu ya Memang pendaftaran bisa dibuka melalui Online Walaupun juga Rayon Khususnya CK Membantu juga dalam bentuk-bentuk Bapak Ibu Tapi kalau mau langsung online juga silahkan Atau nanti akhirnya juga pakai konten juga Melalui keseketan di tempat ini Bisa dibuka melalui www.mpower21asia.com Nanti di klik sisi sebelah kanan Peserta Indonesia Atau delegasi Indonesia Bapak Ibu Tidak mahal sih sebetulnya 500 ribu Tapi dapat 6 kali makan Selama seminar Jadi dapat perangkat Seminar kit Sebagainya Khusus anak-anak Next generation Anak-anak muda Yang usianya di bawah 20 tahun Special prize gitu ya Cuma 300 ribu Cuma 300 ribu Katakan Cuma 300 ribu Kita menantikan anak muda Karena Pak Niko Seperti Kita boleh melihat bagaimana Beliau sangat bergairah Untuk anak-anak muda ini Karena ini merupakan generasi Minilian Yang kita akan jangkau Kurang lebih 85 juta Luar biasa Buat Indonesia Nah Bapak Ibu Sekilas hanya tambahan pengumuman Dan kita akan baca sama-sama Di dalam Yohanes Pasal yang ke-20 Ayat 1 Sambil dengan ayat ini Ayat ini Memberikan kita Kembali Mengingat Peristiwa Pasca Yohanes Pasal yang ke-20 Ayat 1 Sambil dengan ayat 10 Biskrim Ditaikkan ya Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama Dua Tiga Pada hari pertama Minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Paterina Ketubur itu Dan dia melihat Kewa batu Telah diambil Dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain Yang dikasih Yesus Dan berkata Kewa batu Telah telah diambil Orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu Dimana ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan murid yang lain Itu Ke kuburn Keduanya Berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain Itu Berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih dahulu Sampai Dibur Ia menjenguk Kedalam Dan terlihat Kain kapan Terletak di tanah Agar tetapi Dia tidak masuk Kedalam Maka Datangkan Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan masuk Kedalam Kubur itu Ia menimakkan Air kapan Terletak di tanah Sedangkan Kain puluh Yang tadinya Ada di Kepala Yesus Tidak Terletak Terletak Kain kapan itu Tetapi Agar Sampai Ketempat lain Dan sudah Terbulu Maka Maksudlah Tidak Murid Yang lain Yang lebih dahulu Sampai Kubur itu Dan Dia melihatnya Dan Percaya Sebab Selama itu Mereka Belum Mengerti Isi Kitab Suci Yang mengatakan Bahwa Dia harus Bangkit Dari Antara Mati Lalu Lalu Pulakan Dua Murid Dua Amin Bapak Ibu Sebenarnya Kalau ini Mau diselidiki Secara Teologian Banyak cerita Kenapa Ada yang Murid Larinya Lebih cepat Lebih Penasaran Tapi Sudah Nyangpe Tidak Berani Masuk Nah Sebenarnya Banyak Bisa Ditaksir Tapi Hari ini Saya tidak Bicara Tentang Hal Seperti Itu Tapi Secara Umum Bahwa Nanti Dikatakan Selama Atau Sebab Selama Ini Mereka Belum Mengerti Isi Kitab Suci Yang Mengatakan Bahwa Ia harus Bangkit Dari Antara Orang Mati Ini Menarik Bapak Ibu Seringkali Kita Juga Demikian Kita Kadang-kadang Tidak Mengerti Mengenal Ketika Keadaan Sesuatu Diizinkan Terjadi Seringkali Kadang-kadang Kita Lebih Cepat Untuk Ngomel Bersumut Sumut Atau Bahkan Mungkin Kita Tiba-tiba Pesimis Gitu Padahal Sebetulnya Tuhan Sudah Mencanamkan Segala Sesuatu Di hidupan Kita Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Semua Keadaan Kita Bahaya Adanya Tapi Tuhan Mendatangkan Kebaikan Ketika Bada Itu Terlangsung Dalam Hidup Kita Tuhan Tidak Menjanjikan Segala Sesuatu Dalam Hidup Ini Mulus Tapi Justru Ketika Diizinkan Kita Jatuh Bangun Disitulah Firman Ibu Bekerja Disitulah Mujizat Akan Dialami Disitulah Kemudian Tuhan Dinyatakannya Sebab Tuhan Selalu Mendatangkan Segala Kebaikan Bagi Mereka Yang Terpanggil Yang Mengasihi Dia Amin Bapak Ibu Amin Sebab Itu Saya percaya Pun Hal yang Sama Ketika Muntun Tuhan Isu Pada Zaman Itu Mereka Pun Berjalanan Waktu Sesuatu Yang Pernah Diucapkan Tuhan Itu Akan Terbuka Dan Kita Makin Mengenal Dia Karena Itu Saya katakan Hidup Kekristian Adalah Sebuah Perjalanan Proses Berjalan Dengan Tuhan Secara Ilahi Amin Bapak Ibu Dikas Yesus Karena Itu Hari Ini Pasca Itu Merupakan Sesuatu Peringatan Yang Besar Tadi Worsip Kita Suatu Kata Bahwa Sesungguhnya Bukan Perayaan Natal Pelahiran Yesus Yang Diutamakan Tapi Justru Daripada Akhir Perjalanan Kehidupan Yesus Yang punya Misi Untuk Melakukan Yaitu Penebusan Umat Manusia Melalui Darah Yang Tumpah Supaya Kita Diselamatkan Oleh Dia Amin Bapak Ibu Karena Itu Sebetulnya Bapak Ibu Saya Bawa Katakan Kalau Bulan Kemarin Saya Merasakan Banyak Teman-teman Saya Yang Dipanggil Pulang Rumah Tuhan Termasuk Guru Saya Pastor Bilgerah Itu Merupakan Guru Saya Bapak Ibu Saya Ikut Tentus Tengah 21 Februari Saya Lumpakan Itu Bapak Ibu Alis Seberapa Sebelumnya Seorang Pejabat Di Wada Gereja Ini Yang Membina Khususus Kedera Wanita Ibu Lontom Ewa Juga Dipanggil Ke Rumah Tuhan Hal Yang Sama Juga Teman Saya Robert Thompson Saya Gak Tahu Di Sini Ada Yang Kenal Itu Dimisi Luar Negeri Bapak Ibu Itu Tiba-tiba Di Yerusalem Juga Dipanggil Pulang Rumah Tuhan Lalu Juga Salah Satu Tim Keuang Kita Di Pusat Dan Dia Juga Salah Satu Pendiri Dari Lipo Group Namanya Pak Roy Taji Juga Panggil Rumah Tuhan Bapak Ibu Kadang-kadang Saya Melihat Situasi Yang Terjadi Itu Pasti Ada Sesuatu Warning Ada Sesuatu Sain Tanda Beritungan Kita Harus Belajar Bapak Amin Bapak Ibu So Kita Hidup Harus Dipipin Bukan Saja Priman Antas Oleh Rohnya Yang Menonton Kita Setuju Ya Nah Karena Bapak Ibu Saya Teringat Tiba-tiba Saya Pikir Eh Ini Kalau Teman-teman Semua Dipanggil Ini Pasti Ada Sesuatu Kan Enggak Tuhan Nunggak Gini Sama Saya Seperti Musa Berkata Itu Manusia Ini Ya Seperti Rumput Seperti Mimpi Yang Sepertika Bersinar Pekar Tapi Sore Kelisut Dan Lain Rasanya Cepat Bahkan Si Musa Berkata Menusia 70 tahun Kuat-kuat Berapa Tapi Usianya Musa Berapa 110 Tapi Ini Hikmat Saya Banyak Suka Dia Berkini Tuhan Karena Itu Ajar Dikami Dengan Hati Bapak Ibu Kita Lumpur Bijaksana Karena Itu Saya Katakan Kalau Salomo 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 Itu Orang Yang Paling Berhikmat Orang Yang Paling Kaya Sampai Orang Orang Pada Sampai Negara Yang Dekat Dengan Kerajaan Israel Bapak Ibu Itu Semuanya Pekin Ketemu Sama Salomo Caranya Beretika Caranya Menghospitality Belajar Caranya Orang Makan Caranya Orang Dilayani Semua Hikmat Luar Biasa Satu Hal Yang Gak Boleh Dibil Istrinya Banyak Istrinya 700 Buniknya 300 Saya Bayangkan Jemaat Itu Kakak Bapak Ibu Tapi Dari Penjah Hidupnya Yang Kaya Yang Berhikmat Yang Luar Biasa Terkenal Sekali Tersor Namanya Dia bilang Gini Lebih Baik Rumah Buka Daripada Rumah Pesta Lebih Baik Nama Yang Harum Daripada Parfum Yang Mah Minyak Wangi Yang Mah Kenapa Dia bilang Gitu Karena Di tempat Rumah Buka Itulah Kesudahan Setiap Manusia Karena Itu Hendak Hendak Orang Yang Masih Hidup Memperhatikannya Wah Itu Tiba-tiba Saya Terje Bapak Ibu Berarti Gini Berhentikan Orang Itu Lebih Diperhentikan Tuhan Adalah Akhir Bukan Awalnya Bapak Ibu Kalau Kita Dilahirkan Orang Tua Kita Mengucap Syukur Lalu Dirayakan Itu Tidak Ada Salah Jadi Itu Baik Mengucap Syukur Waktu Dua Pasangan Laki Perempuan Sepakat Dan Satu Pernikahan Dengan Janji Nikahnya Dipersatukan Dari Kudus Bapak Ibu Dipestakan Gak Ada Salahnya Panggil Hande Tolan Semuanya Tapi Saya Menurut Hikmat Salah Itu Saya Mendapatkan Gini Tuhan Yang Akhir Hidup Kita Bukan Permulaan Karena Kelahiran Itu Dan Pernikahan Awal Itu Itu Baru Permulaan Segal Sesuai Tapi Tuhan Menilai Akhir Kesudahan Hidup Anda Dan Saya Karena Itu Merupakan In Memorial Kita Catatan Sejarah Termasuk Apa Yang Akan Nanti Kita Hadapi Tuhan Ketika Di Depan Pengadilannya Kita Ditanya Selama Hidup Kita Dikasih Nafas Oksigen Setiap Hari Hidup Itu Apa Yang Sudah Kita Lakukan Terbaik Terbaik Tuhan Saya Terbaik Suka Hidup Ini Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia-siakan Semasa Kita Masih Kuat Lakukan Bapak Ibu Bicara Misi Bicara Memotivasi Pelayanan Oh Saya Pantuk Bapak Ibu Begini Usianya Sudah Upah Wah Apa Ini Ada Ingat Nggak Disini Ya Saya Masih Muda Masih Betul Bapak Ibu Saya Kadang-kadang Winder Saya Kan Megang TV Program Tapi Saya Tanya Dulu Saya Tadi Pagi Melalui RCTI Jam 5.30 Nonton Program Kita Mujjet Itu Nyata Angkat Tuh Nggak 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 Kalau Ditanya Jawabannya Lebih Angitabil Sli Indonesia Segerna Tidur Di dalam Rau Gitu Kalian Bapak Ibu Kita Tengah Program Hebat RCTI Indonesia Kudu Hari Rebuk Hari Rebuk Jam 4 Pagi Melalui Program Mujjet Masih Ada Bapak Ibu Kita Masuk kalau bicara itu Bapak Ibu kita punya kesan yang luar biasa gak kebayang siapa kita itu ditonton 200 negara yang berbahasa Rusia Bapak Ibu gak kebayang saya karena tadi saya katakan bahkan kami nanti sebentar lagi kami bisa masuk ke Taiwan tujuannya Pak masuk ke moment line China walaupun susah masuk ke tempat itu sekarang Bapak Ibu di China 30 orang berkumpul satelitnya memantau langsung intelijennya datang itu adalah tantangan tapi gak apa-apa biarin aja tapi kalau kuasa Tuhan menyelamatkan orang itu komunitas khususnya bangsa yang terbesar di dunia ini pasti Tuhan akan bekerja amin selagi hidup ayo melayani amin ayo dong amin loh Bapak Ibu itu luar biasa apa yang bisa kita lakukan ini tadi saya cipta nih sama Pak Henggi ya Pak ini disini pajak semua nih selain Bapak Ibu radio kami nih tau ya kita punya radio ya HMU radio streaming ya melalui tuh smartphone ada tinggal dibuka tuh mau pake Google Play atau X tinggal ketik HMM radio Bapak Ibu nanti bisa dengerin Bapak Iku dengerin lagu-lagunya Pak Bilyar bahkan kita punya program kisah di Balai Pujian ternyata Pujian-Pujian itu punya sejarah punya tetap-tetap itu boleh didengerin nanti diajarin worship owner itu caranya menyembah Tuhan kalau misalnya di satu ada di situ juga tiap hari Jumlah supplement form ada juga di situ tiap hari Selasa nah Bapak Ibu saya berdoa kita yang punya radio ini ayo jadikan alat untuk apa kita makin deket sama Tuhan seterusnya ya amin ya amin amin ini kok kurang kenceng sih kurang set-set-set gitu Bapak Ibu yang saya mau beli tau gak saya tuh kan ngerti kok masuk ke televisi nasional gitu ya kan saya bagian markop gitu marketing and communicationnya gitu nah Bapak Ibu ditanya gitu wah ini markop ini siapa pasti kok laki waduh ya masih kayak tak kembaraan masih mudah gitu kan ya lanteng gitu ya hehehe temen-temen dong gak pernah diimu sih ya kalau gak pernah diimu sih ya kalau misalnya apa kalau Pak Nita dikira wah kayak singer-singer kita gitu ya masih wah kayak mudah-mudah gini kan ya wah pasti smart gitu ya yang keluar opa-opa kaget mereka Bapak Ibu karena itu gini tadinya saya cerita saya itu kerjasama dengan badan nasional narkotik Bapak Ibu itu anak-anak ya yang sudah diselamatkan dimenangkan itu kalau mereka dalam komunitas yang dekat sama Tuhan ini oh bisa kumat lagi Bapak Ibu kembali ke komunitas termasuk ini maaf ya kita sekali doa gini dalam nama Yesus dipatakan yang tidak ada nama Yesus pasti itu tiap kali doa itu masih ade itu ya tapi saya tanya habis mereka diselamatkan siapa yang mau menangku untuk menggap di kembalakan ayo mesti ke rumah rumah ya harus ngomong ayo habis ini nih buka ya kulir terkirir sama Pak Gembalo Bapak Ibu di sekitar lihat ya janji janji dia tutupannya Pak Gembalo tapi dia berdoa semuanya adalah orang yang baik-baik semuanya dipakai Tuhan kita berdanggal dong haleluya karena hari ini merupakan pasca artinya passover itu sudah lewat atau sudah dilewati nah karena itu kita ini sebetulnya Bapak Ibu koser teologi ya ilmu dan ketumbanan itu sebenarnya kita mengenali tiga dari pasca ini pengetahuan semua Bapak Ibu tahu pasca yang pertama adalah ketika Abraham si opah ini ya yang mendapatkan anak siapa namanya? menanya Iska anak perjanjian Bapak Ibu anak ini dinantikan begitu lama tapi lagi lucu-lucunya Tuhan minta gini dikorbankan diatas bukit Bapak Ibu pada saat itulah yang namanya Abraham dengan sungguh-sungguh dikorbankan itu sebenarnya hanya ujian kenapa itu terjadi? bukan anak itu dikorbankan tapi apa? selekor pengantinya dia itu anak domba betul Bapak Ibu ya? nah karena itu pasca yang pertama ini saya mau katakan di garis bawah itu ini merupakan ini merupakan korban peseman yang terbaik yang nilainya paling tinggi sepanjang hidup kita seperti Abraham mengorbankannya siapa? Iska itu anak tunggal dinantikan lama sekali Bapak Ibu pertanyaan gini juga kita harus mengalami pasca yang pertama ini apa yang sudah Anda berikan yang terbaik sepanjang hidup Anda diberikan buat Buhan kalau saya tadi saya saksikan saya sudah Bapak Ibu banyak orang kok disini ya di satu-satu gitu ya di aja sharing pasti disini punya pengalaman bagaimana kita ketemu sama Tuhan untuk pertama kali lalu kita terima Tuhan seperti Tuhan betul ya Bapak Ibu hal yang sama juga Bapak Ibu ketika saya terima Tuhan Yesus apa yang terjadi? saya komitmen untuk menyerahkan hidup dan tahun 98 saya sepenuh waktu bersama Bapak Ibu saya menyerahkan waktu sepanjang saya buat Tuhan itu adalah kondisi yang diberkati Bapak Ibu banyak orang kalau saya lihat mungkin mengalami gomcangan ekonomi malah itu ada sakit atau pembuatan tapi saya ada keadaan yang paling enak saya di dulu kerana di TNI agar agar saya di dulu kerana di bandung perbeker nabi Bapak Ibu saya membuat apa-apa saya membuat banyak makas batalian saya banyak membangun pompa biksin apri SPBA waktu itu kamu kami saya SPBA di seluruh Indonesia di seluruh daerah milikan Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu dia tinggalkan melayani terus menunggu karena itu Bapak Ibu itu sesuatu momen yang gak gampang saya katakan gak gampang kenapa? seorang lelaki karil itu ada gengsinya betul ya Pak? betul karil seorang lelaki itu gengsinya harga dirinya tapi dilepaskan saya teringat hari itu saya panggil istri dan kedua anak saya saya bilang gini Pak Ibu disuruh Tuhan untuk full time kalian siap hidup kita berubah karena minta sesuatu belum tentu Pak Ibu kalian mengajak makan di restoran belum tentu Pak Ibu bisa memberikan yang terbaik kenapa? Pak Ibu udah gak kerja Pak Ibu jadi penggawai gereja semua dium nyaris tak tertinggal suara awal tapi istri itu luar biasa ya istri itu penumpang saya katakan istri itu luar biasa istri saya yang mungkin yang berada di ngopong kalau Pak Ibu memang sudah ada keputusan itu kita siap mendukung Pak apapun yang terjadi baru Bapak Ibu semua amin anak saya bilang amin tapi semua papi saya bilang telat tapi itu pengalaman saya Pak Ibu tapi saya beritahu semuanya saya katakan juga Pak Gembara pasti punya pengalaman memberikan yang terbaik sepanjang hidup kita yang paling berada kita beri amin Bapak Ibu itu pasti kalau Anda punya satu sakit yang luar biasa Anda semua melewati pasca yang pertama amin nah pasca ini kedua itu apa pasca itu adalah ketika peristiwa orang Israel di perbudakan Mesir nah kita sudah tahu nih viral ini keras kepala sampai akhirnya itu lagi ke sepuluh dia itu apa ancamannya kokonya dan setiap anak suruh binatang suruh mati tapi dikecualikan bagi rumah-rumahnya orang Israel yang kedua tiap dan abang rumahnya dilabur dengan darah anak doma dilabur daripada mereka dan Bapak Ibu apa yang terjadi itu semua orang-orang Mesir yang tidak ada ditemukan darah anak doma itu semuanya mati termasuk anaknya sulungnya daripada fil fil mereka dalam ketakutan yang demikian akhirnya mereka begini kalau mau beri beda silakan 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 karena apa yang terjadi ini sejarah mencatat bahwa sesungguhnya segala apa yang dimiliki orang Mesir entah itu emas kemenyan rempah-rempah baju maka semua dikasih Bapak Ibu karena itulah pasca yang kedua itu saya katakan merupakan sesuatu pasca yang terjadi karena transformasi kekayaan bangsa-bangsa kepada umat yang dicintainya amin semua mereka diperkaya Bapak Ibu itu mereka dapat dari mana emas dan sebagainya ketika mereka di padang burung kalau bukan karena pemberian daripada orang-orang Mesir itu luar biasa Bapak Ibu itu sesungguhnya menjadi catatan sejarah bagi kita semuanya ketika kita mengalami sesuatu transformasi pasti Bapak Ibu akan mengalami kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada kita nah Bapak Ibu kalau diteruskan lagi memang mereka untuk dibatang burung mereka dididik dari hidup yang keos kacau gak penting aturan dia jari cara dagang yang beraturan di mana alkitabiannya caranya mengatur rumah tangga caranya hidup sampai caranya beribadah semua detil disitulah Bapak Ibu saya nangkap ketika di padang burung bangsa Israel diperintah oleh Allah Jehova sendiri dia diperintahkan oleh teokrasinya Allah Allah terhentangan dan memberkatinya dan itu menjadi umat usakanya sampai hari ini walaupun satu lagi nih orang Israel itu tetap tegar tengkuk tetap keras kepala tetap sampai hari ini dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya yang sudah lama dinantikan tapi mereka gak tahu bahwa itulah sebetulnya Mesias karena itu dikatakan punya mata tapi gak bisa melihat punya telinga tapi gak bisa menengah tapi kita beda karena itulah kita menerima kasih Amin itu Bapak Ibu pasca yang kedua merupakan transfer kekayaan Bapak Ibu nanti kita akan menalaminya dengan hal yang seperti ini karena apa kita anak perjanjian kita keturunan Abraham secara amin pasti Bapak Ibu akan diberkati karena itu sebagai anak perjanjian jangan engkau ingkari jangan engkau keluar sebagai anak perjanjian Amin Bapak Ibu itu contohnya gampang pasti ada yang tahu anak sulung dan anak bungsu anak bungsu itu menerima kasih walaupun apa apapaknya masih hidup kita kainwi amapnya kainwi ngerti ya ngerti ya warisan ya tapi anak sulung yang dekatnya tiap hari tapi merasakan jadi lebih cemburuannya Bapak Ibu ini loh orang-orang itu seperti ini ini gambaran dua perbedaannya satu ikut Taurat satu ikut hukum kasih karung Amin ya nanti saya akan lanjutkan nah pasca yang ketiga itu merupakan penggenapan daripada pasca satu dan dua yaitu apa Yesus dikone bangkan di atas suksesedek itu kemarin kita mau diganti pada hari Jumat Ambu Yesus menderita darahnya tercurah dan apa yang terjadi makna pasca ini ini yang hebatnya maut sudah dikarahkan lalu juga kuasa jursa sudah dihancurkan bahkan kutub manusia diubah menjadi berkat Amin itulah kita karena saya katakan Yesus akhir hidupnya finishnya sesuatu nilai yang berada sesuatu Bapak Ibu kesudahan Yesus yang membawa umat manusia di hidup di pikun selesai karena itu dikatakan it's finish semua tetanggungnya tapi dia gak mati terus menerus tapi pada hari ketiga dia bangkit hidup diantara kita sampai kali ini Amin ya jadi Bapak Ibu pasting ketiga ini sebetulnya harus kita layakkan sesama-sama-sama Yesus mengakhiri kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya paling sama yang sering diberitanya Anda layakkan mengakhiri hidup ini apa yang akan kita persembahkan buat Tuhan itu tadi yang saya katakan hidup kita adalah kesempatan untuk kita melayani kepada sesama Anda ada tempat ini bukan menjadi kebetulan tapi Anda berdalam jauh untuk buat jiwa-jiwa di sekitar pademangan ini dibawa ke tempat ini itu bangku-bangku kosong bukan malekat disitu tapi harus seorang penyembah duduk disitu yang memuji-muji Tuhan amin nah Bapak Ibu karena itulah kebangkitan Yesus itu memuksikan apa yang pertama tidak ada satu pun kuasa di dunia ini yang bisa menghalangi firman Tuhan firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu dengar saja nih Yon 11, 25 dan 26 Yon 11, 25 dan sampai 26 saya akan baca Yesus pernah bersabda akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya ini Bapak Ibu nanti waktu maranata sangka akan dibunyikan orang yang telah mati oleh Tuhan itu akan dibangkitan ke beliru itu kubur-kubur yang terbuka itu orang-orang yang mati semuanya eh yang mati semua hidup-hidup dan kita yang masih hidup diubah dan tubuh kemudian Bapak Ibu peristiwa ini saya keringat saya selalu berdoa tiap hari sama istri saya ketika kita bermesbah saya selalu gini kami saya sebutkan istri nama anak mantu saya semuanya satu-satu sebut kami tidak pernah mengalami kita mengadil fisik tapi saat maranata seperti yang disesat katakan nomor satu orang yang telah mati oleh Tuhan dibangkitan dan kami masih hidup diubah dan tubuh kemuliaan Tuhan sehingga Pak kami terangkat dan bersama dengan Tuhan Yesus ketemu di atas awan-awan yang mulia dan kami masuk dalam pesta bersama Yesus selama-lamanya kalau kita mengalami kematian fisik pasti berdua gak? malah ya anak orang tua mereka sedih tapi kita gak mau karena kita beriman sebentar ini dia mau datang kita gak mengalami kematian fisik tapi kita mengalami tubuh kemuliaan ketemu sama Tuhan Yesus ya bersama-sama yang aku gak mulia dan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya haleluya kematian apa yang kita berangkat aku kita imani itu akan terjadi amin nah Bapak Ibu salah satu contohnya dimana yang namanya tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa mengalami kematian Allah ya ketika ketika Tuhan Yesus sendiri berkata dalam 3 hari aku akan bangun baik Allah wah ini dilecehkan oleh para alih Tuhan ah gila Bapak Ibu memang kolam sejarah bagaimana membangun baik suci pada awal yang pertama Bapak Ibu yang pertama itu dibangun kira-kira kurang lebih 7,5 tahun tapi baik alih yang kedua Bapak Ibu itu karena mengalami penundaan dan mengalami pembuangan pengusaha Israel ke Babel maka itu dibangun kurang lebih 42 tahun dia menginginkan ah gila nenek moyen gue aja 7,5 tahun sama 46 tahun membangun baik suci lu mau bangun 3 tahun eh 3 hari jadi nanya maaf 3 hari gak percaya tapi betul kenapa Yesus katakan demikian nah ini belasiannya Bapak Ibu karena Yesus Kristus dia membawa ke sesuatu bisnya Tuhan bagi arah itu dia yang mustahil memang fisiknya dibangun begitu lama tapi Tuhan membangun baik suci yaitu dalam diri Anda dan saya cukup dihenti hari waktu Jumat aku kemarin Sabtu dan Minggu bangkit dia mencatatkan tubuh kita adalah baik amin amin karena itu secara spirit secara roh Yesus menggenapi hukum Taurat ini yang kedua melalui pasca ini Yesus menggenapi hukum Taurat hukum Taurat itu lebih banyak didominasi dengan sesuatu yang dilakukan secara fisik ini perkataannya Yesus Matius 5 17 janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniantatkan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniantatannya melainkah untuk menggenapinya ini maaf bapak ibu ya kalau hari ini kita masih tetap duduk dalam hukum Taurat ini lelaki disini semua jadi sumat ini maaf ya kalau wanita hukum Taurat itu lagi datang bulan bapak ibu tau gak mereka gak boleh tersentuh mereka berarti ini jangan sentuh aku aku lagi rajis saking ekstrimnya hukum Taurat duduknya bekas wanita yang datang bulan orang berikutnya duduk tenang importasi tenang jis ribet gak gitu ribet ribet bapak ibu apalagi kita harus membawa korban-korban tersembar pakai tetap ukur nah cintanya lain-lain dia itu hukum Taurat tapi bapak ibu ini luar biasa Yesus Kristus mengenapi semuanya itu karena itu dia mau katakan hukum Taurat diberikan untuk menentuk bangsa Israel agar mereka tidak menyimpang dari jar-jar Tuhan sehingga mereka mendekatkan apa yang Tuhan janjikan kepada keturunan Abraham tapi sekali lagi mereka tegar tempuh sebab itulah hukum Taurat ditolak oleh mereka karena sifat kejadian manusia yang global global itu sesuatu diatur nah Tuhan mengendapinya melalui sekarang berubah jadi hukum roh lewat penembusan Yesus sehingga segala berita untuk Taurat semua dapat digendapi dengan sempurna dalam hidup kita semua hanya karena kekuatan alam dan tuntutan yang sudah digendapi oleh Tuhan Yesus karena itu dia berkata aku tidak meniandakan punta tapi aku mengendapinya jadi Yesus itu bapak ibu itu mengendapi segala-galanya untuk kita kita cuma terima tok dengan anung ini luar biasa ya gak ada bapak ibu perlakuan seperti ini nah karena itu Roma 8 ayat keempat itu bilang gini bapak ibu Roma 8 ayat keempat supaya tuntunan hukum Taurat digendapi oleh kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh Rnya unggesan berarti apa menurut rah jadi bapak ibu kekrisan ini dibimbing dua fisik dan roh ini sesuatu luar biasa karena itu bapak ibu disini saya menjadikan sesuatu pergumuran gimana Tuhan yang akan memimpin hidupan kita bapak ibu dikasih Yesus saya pernah nyilidiki bapak ibu Tuhan bilang gini suatu ketika ini pernyataannya Tuhan Yesus dalam Yones 16 ke 13 apabila ia datang yaitu roh kebenaran maka ia akan memimpin kita masuk kembara seluruh kebenaran bapak ibu ini perhatikan apabila ia datang berarti bisa datang bisa menang tergantung apa responnya kita kalau kita menghormati kita menanggapinya kita memberikan dia menang untuk berdaulat dia akan bekerja kalau kita tolong tidak akan terjadi apa apabila dia datang yaitu roh kebenaran maka kita akan memimpin dipimpin masuk pada seluruh kebenaran bapak ibu saya sikap anak kecil saya benar roh kebenaran di dalam yang itu buah yang di cari manusia damai sejahtera apapun juga yang dibutuhkan manusia kelimpat semua ada di situ kesehatan keselamatan tapi kalau dia datang kita dibawa dipimpin masuk pada seluruh kebenaran itu oh ibu sebenarnya saya secara manusia saya pikir gini hati kecil saya sebenarnya gimana caranya Tuhan memimpin kalau satu perusahaan hampir kolek lalu menghayir seorang kucing diajari lu salah lu salah marketingnya lu salah leadershipnya enak mungkin si kucing ini wajarnya marah-marah sehingga kita shock iya iya lu salah lu gak boleh gini ya enak bisa dialog interaksi bapak ibu apapun kita di sini pernah melihat di isus tiba-tiba di depan ini dan bentuk fisiknya kita bisa pegang enggak kan nah disini bapak ibu seperti anaknya saya gimana cara kalau manusia dipimpin oleh seorang kucing oh ketemunya tapi bapak ibu walaupun dia seperti angin yang berus gak bisa dipegang gak bisa mungkin diperluk gak bisa dilihat tapi saya mau beritahukan ini paling penting kita harus bapak ibu walaupun seperti itu seperti angin tapi waktu dia hadir dia dapat kita rasakan amin ini penting nih waktu dia hadir kita bisa merasakannya amin ya waktu angin jalan pasti merasakannya walaupun gak kelihatan walaupun gak bisa dipegang nah bapak ibu kata memimpin disini wah ini loh biasa ternyata dalam bahasa aslinya itu ditulis kata aguh ini bapak ibu coba galetnya 5 18 galetnya 5 18 itu harus demikian ini kita belajar sebentar ya teologianya nanti kita rangkum nih supaya bapak ibu punya pengetahuan agar tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan tadi saya sudah sampaikan karena kita dipimpin oleh roh bukan lagi taurat tapi roh yang dipimpin maka kita tidak lagi di bawah hukum Tuhan kita diatasnya karena tadi saya berikan contoh-contoh kita gak perlu disunat kita yang wanita yang sedang datang bulan juga tidak perlu mengatakan aku lagi najis tapi itu kita sedih atasnya ini semua karena kasih tangan karena diubah dari hukum Tuhan kepada hukum roh nah ini sesuatu yang luar biasa tapi bapak ibu dipimpin oleh roh disini itu sesuatu yang luar biasa itu bahasa aslinya ditulis aku jadi aku itu apa artinya dipimpin dengan dituntun sekali lagi aku artinya dipimpin dengan dituntun jadi kalau saya dipimpin anak satu anak kecil saya mimpin dengan saya tuntun dia pegangan tanah jalan sama-sama menghadapi badai sama-sama menghadapi jalan kala legu terik sampai hujan salju sekalipun sama-sama tangan ini dapat dilepas oleh Tuhan karena itulah dia disebutkan Tuhan yang Immanuel beserta buat kita sampai apa mencapai kaya seakhir mengalami kemenangan nanggap bapak ibu kita bersyukur ya punya aku ya Tuhan yang menyertai kita ia ala Immanuel tapi itu bapak ibu sebetulnya kita ini gak perlu khawatir atas kehidupan ini sebab bapak Tuhan sendiri berserta selalu memegang tangan kita dia tidak pernah melepaskan kecuali kita sendiri melepaskannya tapi dia setia gak pernah melakukan sesuatu telah lihat atas hidup kita bapak ibu saya raku karena itu hukum taurat bukan didiatakan tetapi digenapkan sudah dibayang Yesus di atas kaya salib dan kita tinggal melakukan segala yang Tuhan perintahkan saja melalui tuntunan roh kudus dan firman-nya setiap hari sebetulnya bapak ibu ini adalah inti-injin kabar baik yang disampaikan bisa ngerti bapak ibu ya sedikit agak berat ya lebih berjalan diologi ya tapi bapak ibu saya percaya kita ini sekarang harusnya mengalami pasca pertama kedua dan ketiga kalau saya sudah mengalami ya pasca pertama tadi sacrifice korban terbaik bapak ibu pasca yang kedua mengalami transformasi ada sesuatu kekayaan ada ajaran ada pendisiminan ada yang tadi kita gak ngerti jadi ngerti melalui firman alat itu kita selalu tapi yang paling hebat adalah pasca yang ketiga semua diranggung semua melalui Yesus Kristus bapak ibu saya berdoa supaya paling tidak setiap kita itu akan mengalaminya amin ya nah kemudian yang ketiga yang terakhir digatakan kalau tadi salah satunya saya bilang Yesus itu menghadapi Bukum Taurat lalu juga tidak ada satupun kuasa di dunia yang bisa mengalami firman alat dan yang terakhir yang ketiga adalah karya Yesus tidak berakhir dengan termatian Bapak ibu bicara hal ini seringkali kita bisa kecewa oleh karena apa seolah-olah Yesus sudah selesai atau perjalanan hidup kita sudah selesai Bapak ibu saya mau katakan bahwa kita ini seringkali dengan diizinkan menghadapi persoalan mungkin intervensi kita merasakan dihabis tegui hari ini Bapak ibu masih ingat gak cerita tentang seorang anak muda yang kaya dia datang sama Tuhan Yesus guru gimana saya dapat hidup dan keselamatan kerajaanmu Yesus juga gini Yesus ya kamu hormati bapa-bapa jangan mencuri jangan memburu oh soalnya gue kesukannya hebat Bapak ibu saya katul sama anak muda ini anak semuda itu pinter pasti sekolahnya tinggi kan kaya Bapak ibu udah itu takut sama Tuhan ini cocok nih kalau buat apa calon mantu saya oh disini anak muda yang perlu udah buka sangat ini cocok loh ini calon suami yang baik loh ikut Tuhan jangan sungguh-sungguh takut sama Tuhan pinter kaya mau gak sih takut masih mau ya tapi saya sudah habis anak-anak cuma dua semua udah mainin tapi pasti kita suka tapi terakhir kalau kamu semua udah lakukan itu sekarang terakhir jual harga bagikan orang yang gak mampu siang gak bapak ibu siang gak anak muda ini siang kakin yang mana mungkin saya ini dalam pikiran saya saya sekolah udah sekian waktu sampai mungkin S2 S3 saking pinternya S3 nah bapak ibu udah sekolah yang luar biasa udah menjadi orang kaya sekarang sebagai bagian kekayanya lalu ikut Yesus apa jamilannya bapak ibu di titik itu dia kecewa meninggalkan gak meninggalkan Yesus saya mau ditongkan seri kali kita terjebak kita gak tahan dengan persoan intervensi lalu kita meninggalkan padahal apa itu belum selesai dan itu saya katakan itu unfinished kok karena Yesus belum selesai unfinished word perkata Yesus belum selesai nanti bisa baca sendiri bapak ibu dalam Ijimantus pasal sebenarnya kenapa karena Yesus harusnya ngomong memang orang-orangnya juga agung gonyak Tuhan kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan eh Betos bilang aku udah ninggalin dong famili-familiku saudara-saudaraku semua aku udah bertapa bapak ibu Yesus bilang gini sana semua bareng siapa yang meninggalkan keluarganya meninggalkan ladangnya termasuk itu yang namanya meninggalkan sekuler Yesus bilang gini gua balikin itu seratus kali bapak ibu pernah gak kalau ada kata anak muda kaya itu denger ucapan Yesus yang terakhir ini kalau lu itu tinggalin semuanya gua balikin seratus kali bapak ibu kira-kira dia meninggalkan gak Yesus belum tentu pasti dia belum selesai dan berjalan hidup kita proses yang diizinkan kita kecewa saya pernah ngalami bapak ibu saya sampaikan dulu bapak ibu saya puji tuara punya rumah itu di belakangnya kelapa namanya taman pegang sanginjar mungkin pernah tau ya TPI terkenal bapak ibu disitu dulu jamannya sebelum pemerintah itu banjirnya melangganan pokoknya ada hujan banjir ada hujan banjir airnya masuk kurang lebih sih semata kaki tapi namanya juga air masuk itu yang namanya bapak ibu jamannya furniture itu saya gak pernah tinggalin selesai kontrakin itu yang namanya mebel-mebel yang sisip ke knockdown itu kalau ada air itu memet kata orang jawa itu semuanya terkumpas bapak ibu lem-lemennya habis di kontrakin gak laku di jaman laku bau bapak ibu dua tahun lebih saya bertemu bapak ibu tapi untungnya saya tetap bertahan saya tetap pasti ada sesuatu karena saya tahu I'm finished kalau sekarang jalan-jalan ke mall ada LED-nya itu selalu ada tulisannya sedai-sidi 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 jadi sedai-sidi ini dibangun persis kumpet-kumpetan disitu fasilitasnya bagus bapak ibu ada namanya apartemen tempat perkantoran kawanya bagus bahkan kalau kita lihat ya kalau anda pulang disitu diganguin flyover itu sampai di depan salah satu rumah sakit ya pasti ada pernah lihat sini wah bapak ibu buat apa rumahnya mahal kalau anda hari ini tanya kesitu rumahnya kecil-kecil empat kain dua belas dua lantai berapa itu empat em anak saya suatu gini sampai gini ember aja semuanya ember tapi itu jadi bagaimana orang kayaknya tidak mampu disitu hanya apa condong ke sebelahnya taman itu jadi rebutan orang hijau kenapa ikon fasilitasnya sebuah yuk sidi hanya rumah saya bumbing harganya gak jadi nunggi gak jadi lantai tempat tangan lupa tuan kita itu aja amin mungkin anda juga pernah ngamih sayang-sayang hari ini mungkin anda lakukan abis mengakimi dirimu karena tuan kita jauh lebih hebat tuan kita jauh punya rencana lebih dasar nanti tentu tidak pada waktunya si jangan nangis jawabannya amin amin adang sama anak muda ditinggal satu perempuan nilainya jangan sedih masih ada yang haleluyah itu berbahagiala orang yang bersungkanya renungan diantuan orang yang bersungkanya apa saja yang diperbuatnya berhasil tapi sebenarnya Anda harus baca yang berbuah pada musim beratnya ada musim tertentu andaya di bawah itu ada musim tertentu yang tidak berbuah orang-orang membuat kita semuanya jadi kecewa tapi nantikan kita dianggap kembali kita berusaha berbuah dan kita akan melalui perenungan hari ini biar kita semuanya hari ini tidak menjadi orang yang pesimis cepat gugur dalam iman kita amin ingat sekali lagi Yesus mengakhiri hidupnya sesuatu punya milik yang mencatat sebuah sejarah oleh karena perbuatan dia seluruhnya diselamatkannya amin bukan awal justru ini akhirnya yang paling penting bagi kita hal yang sama Bapak Ibu, akhir hidupmu juga itu paling penting sebuah catatan imbim mulia bagi keluarga sejarah dan hidup Anda melakukan sesuatu apa yang terbaik karena itu pun kita harus bertanggung jawab di depan takta pengadilannya setuju Bapak Ibu ya? amin saya berdoa hanya sebuah terobosan nah saya menutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu suatu ketika saya baca artikel ini Bapak Ibu ini sebetulnya artikel ini cocok untuk penginjilan tapi saya tahu ini sesuatu yang bisa menggahirkan iman kita Bapak Ibu ini jamannya perang dunia yang pertama satu Bapak dia ini petani tapi dia juga memiliki satu anak satu-satunya anak tunggal putra lalu disebutkan jelas bagaimana dulu istrinya meninggalnya dan sebagainya tapi pokoknya itu artikel dimulai dari cerita ketika si ayah ini tidak punya satu-satunya anak yaitu anak laki yang usianya sudah 20 tahun dan itu jadi pada saat itu karena perang dunia yang pertama maka untuk membela negara semua usia pria seperti itu harus wajib milikan harus ikut berperang singkat cipta ini adalah orang yang baik keluarga yang baik yang takut sama turun dalam medit peperangan namanya juga perang selalu dia mau menolong temannya tapi akhirnya dia lupa bahwa sesungguhnya ini perlu sedang berdusi kemana-mana akhirnya apa temannya dapat diselamatkan tapi dia sendiri enak emang jaman dia ditempat teman-temannya sebegini ini pokoknya orang ini panggir ini pahlawan tinta kenapa? karena dia menolong kita yang terluka ini dia mati kalau orang berdusi kita sebab itu teman-temannya satu per tahun ini berinisiatif ketika dia teringat hari ulang tahunnya anak ini dia membuat sebuah lukisan kenapa dia beri sebuah lukisan? karena bapak ini bukan kolektor lukisan-lukisan yang bagus bagus nah apa yang terjadi pada hari itunya pada ulang tahunnya dia datang ke tempat dusunnya dimana bapak ini berada pertama dia sampaikan bahwa kami sesungguhnya punya rasa yang beruntang nyawa karena itu kami memberikan lukisan sebagai ukaman terima kasih apa itu lukisannya? wajah anak itu ketika si papa ayah petani ini melihat wajah yang kembali bapak ibu gimana yang tersingkat kembali memorinya akan anak yang dicintai satu-satunya karena dia beri ini tolong lukisan ini kamu taruh di tengah-tengah seluruh lukisan koleksinya saya yang banyak taruh supaya kalau nanti saya merenggungkan saya ingin merenggungkannya dia saya memadam majanya tapi juga suatu ketika manusia harus mati karena itu dipanggil seorang pengacara untuk membuat sulit mahasiswa dia bilang gini nanti kalau saya tidak ada ini semua perlu dijual untuk apa saja kepedulian manusia karena itu saya diranya pesan gini tolong nomor satu nomor satu adalah dia pesankan lukisan anaknya itu harus yang dilakukan sehingga cerita semuanya betul si orang tua petani meninggal suatu ketika dia harus melaksanakan pengacaranya itu untuk memelak hari ini semua diundang seluruh pelosok untuk apa hari itu ada melelak lukisan-lukisan bagus dari kolektor si bapak petani jadi pertama kali si pembawa acaranya yang bilang gini untuk pertama kali yang terlihat adalah lukisan seorang rakyat ditonggolkan wah semua orang bilang apa itu lukisan siapa itu anak itu kita gak kenal bapak ibu gak ada orang yang nawar sekali tapi tiba-tiba ada seorang bapak yang berdiri saya beli itu dan begitu orang yang dibeli akhirnya si pembawa acara ini mengetuk lalu selesai renang ditutup hari ini semua para kolektor yang hadir semua ngomel semua marah-marah ini apa-apaan belan cuma satu habis dibubarin takkan yang selesai tiba-tiba pengacaranya yang menerima wasiat itu lalu dia menyebutkan ini buktinya ini perkataan daripada pemilik petani yang punya seluruh gambar-gambar koleksi dia mengatakan barang siapa yang membeli lukisan anakku itu maka semuanya ini yang ada diberikan kepada dia rasa gusinya bagus ketika saya lakukan ini Bapak Ibu whoever take the sun get its all whoever take the sun get its all siapa yang bisa menerimanya si anakku ini semuanya akan diberikannya Bapak Ibu dikasih Yesus ketika saya boleh melihat ini cita ini saya teringat kita semuanya waktu kita terima Tuhan Yesus semua dibutuhkan oleh kita manusia semuanya ada di dalam Bapak Ibu semuanya ada di dalam Bapak Ibu semuanya ada di dalam Bapak Ibu amin karena Yesus adalah warisan yang panjang luar biasa bagi kita dari alam Bapak jangan kita tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus seperti itu hari ini tidak ada seorang pun yang bubur dan imannya walaupun keadaan semakin sukar dan sukar tapi kita tetap di beliara oleh Tuhan Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa sebelum kita akan tinggalkan tempat ini supaya dalam perayaan paskah hari ini kita semakin kuatkan bahwa Tuhan kita Yesus betul dia punya berdoa atas firman dan dimana dunia tidak bisa menggagak Yesus menggendapi Tauratnya amin dan Yesus sesungguhnya dialah yang senantiasa melanjutkan misinya dia tidak mati pada hari cuma takut tapi Bapak Ibu dia bangkit pada hari ketiga untuk membawa kita hidup dalam kebenaran amin kita nyanyikan puji Yesus 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 ku anggil namamu pengganti aku hanya padamu Yesus Yesus engkau lah Bapaku amin selalu bernama itu Yesus 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 ku berseru Yesus 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 ku panggil namamu pengganti aku hanya padamu Yesus 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 ku berseru Yesus 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 ku panggil namamu Mengaktianku hanya padamu Yesus, Yesus, engkau lah Bapakku Musiknya itu terpuji-puji ini Pecahkan mata kita Bapak Ibu secara Tentukan hati kita masing-masing Yesus telah menang atas maut Yesus telah kalahkan kuasa dosa dan kutuk Oh karena kebangkitannya kita hari ini Juga akan mengalami kehidupan yang berbeda Yang lama telah berlalu Sesungguh yang baru telah datang Bahkan anggur yang baru Pengurapan yang baru Hikmat yang baru Berpeperkan yang baru Sepanjang tahun 2018 ini kita akan alaminya Karena itu biar kita benar-benar Mengingat pasca ini Dan itu menjadi catatan di dalam batin kita masing-masing Hari ini tidak awal Kita mengalami kebangkitan Walaupun cerita pasca yang pertama Itu merupakan satu korban sakrifasi Mungkin diantar kita masih belum sempat Tapi suatu ketika kita akan diberikan Kesempatan untuk melakukan itu Pasca yang kecua kita juga sudah mengalami Dulu kita tersesat seperti bangsa Israel di dalam perbudangan Kita sudah terbebaskan Kita mungkin hidupnya dulu sudah keos Tapi sekarang kita menjadi Orang-orang yang hidupnya disiplin Yang takut akan Tuhan Yang tahu firman Allah Yang diajak dan dididik Supaya kita menjadi anak Tuhan Jadi terang dan garam Kita melakukan firman-nya Karena kita dididik oleh firman Dan firman itu mengutuskan setiap kita Dan jangan lupa Seluruhnya pasca ini di dalam kegaraan Pasca ini tinggal Yesus Yang telah menyelesaikan Di atas kaisaran Dan pada hari ketika dia bangkit Dan dia sudah menang Dan kemanangan itu diberikan Buat setiap kita Jangan kita goyah Belum diizinkan Bandai besar terjadi Sebab karya Yesus Seringkali banyak orang berkata Sudah selesai Tidak Masih ada lanjutannya Bukan memang kita Ketika kita didalam godaan Kita didalam kegeralan Kita didalam kebangunan Lalu itu berkata Sudah selesai Hidupku habis Lo Unfinished walk Karyanya belum selesai Ada kelanjutannya Perkatanya belum selesai Ucapannya masih terus berkembandangan Karena firman itu kekal selama-lamanya Semua bumi boleh berlalu Tapi firman itu selama-lamanya Tetap ada Dan Bapak Ibu Janganlah di Engkau Terbawa terlaru Dalam kesedihan Yang terus berlanjut Tapi hari ini Bangkit Hari ini Optimis Hari ini Punya kejakinan Wah hidupku Di tahun ini Akan mengalami terobosan Ada breakthrough Ada sebuah terobosan yang baru Aku tidak lagi berhutang Aku tidak lagi sakit Aku tidak lagi hidup di dalam Berasakan rumah tangga Kami akan mengalami kebahagiaan Di dalam rumah tangga Mengalami kebahagiaan Sobuk tularis Konsumen-konsumennya Akan banyak kata Seperti magnet Semua orang kata Sehingga onsen itu naik Dalam nama Yesus Kari aku maju Semua dalam nama Yesus Dan aku adalah orang Diberkati oleh Tuhan Sampai marah nangka Aku tetap diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau sedihkan melanjutkan Setiap perkataanku Sampai anak-anakmu Diubah Dalam pemikiran Dan perasaan Yang seperti Engkau punya Di dalam nama Tuhan Yesus Hidup ini Adalah kesempatan Hidup ini Terima kasih telah menonton